Yang diduga tersangka, satu orang mengaku, anggota Polri saat itu, ini kejadian di daerah Bojonggede. Korban melaporkan ke, ada laporan polisi, ada lima orang yang memasuki kekediamannya dengan paksa, yang mengaku sebagai anggota Polri. Kemudian dari sini kita lakukan penyidikan. Memang betul lima orang melakukan pegeledahan di kediaman korban pada saat itu, mengakunya anggota Polri dan berhasil mengambil beberapa barang dari milik korban. Seperti ada tiga unit handphone, eh empat unit handphone, uang tunai sebesar hampir dua juta lebih, serta ada beberapa uang recehan. Dari tim Resmo, melakukan pindahlawan penyidikan berhasil mengamankan lima orang tersangka. Ini ada lima tersangka dengan modus berpura-pura menjadi anggota Polri, melakukan penggelebekan, penggeledahan. Sudah kita emangkan, kita masih kembangkan lagi karena modus ini, kalau ditanyai pesatuan sudah berapa kali, ini baru satu kali. Tetapi ada juga LP kejadian seperti ini, modus yang sama, ini masih kami coba dalamnya. Karena kalau melihat dengan cara beriaksinya mereka, tanpa seperti ada salah, kemudian juga tanpa ragu-ragu mereka melakukan hal ini, kemungkinan ini masih bisa kita kembangkan lagi, ataupun ada juga jadi korban seperti ini yang belum dilaporkan, terus segera melaporkan ke Pundang Metro Jaya. Jadi